Dijuluki pelawak sombong dan sempat tolak di roasting, kini Sule sepijop hingga jual mobil mewahnya. Komedian ternama Sule kini dirinya sudah jarang sekali terlihat di kaca televisi Indonesia, bahkan namanya pun disebut sudah mulai meredup karena ia diketahui sepijop. Hal ini merupakan imbas dari sikapnya yang dulu dinilai sebagai sosok komedian baperan dan sombong, karena hal itulah pelawak berdarah Sunda ini sudah tidak laku lagi. Tetapi sampai saat ini kabar miring yang menyeret tambah air Rizky Fabian itu pun masih terus berlanjut dan menjadi sorotan publik. Bahkan akibat job yang sepi, Sule diketahui sampai menjual koleksi mobil mewahnya untuk bisa melanjutkan hidup. Sule diketahui terakhir kali mengisi acara di televisi saat dirinya menjadi host pada acara ini talk show Net TV, tetapi sayangnya setelah acara itu tidak tayang lagi di tahun 2020, sosok Sule seolah hilang begitu saja dari layar kaca. Tetapi walaupun begitu Sule masih kerap diundang sebagai bintang tamu di beberapa program acara, kini Sule menjalani kesibukan barunya yakni mengelola channel Youtubenya sendiri. Beredar sebuah dugaan jika pemasukan yang didapatkan oleh Sule tidak cukup untuk memenuhi gaya hidupnya, sampai beredar isu jika ia menjual koleksi mobil mewahnya. Sule dikabarkan menjual koleksi mobil mewahnya yang harganya miliaran demi bisa berhamat dan menekan pengeluarannya. Kondisi keuangan Sule pun disebut mulai menipis. Pada sebuah program acara di Youtube saat ia menjadi bintang tamu, Sule mengungkapkan jika ia sudah menjual hampir seluruh kendaraan mewahnya. Bukan hanya mobil mewahnya saja, tetapi motor gede koleksinya pun ia jual, mulai dari motor Harley Davidson, mobil Mustang hingga 4C. Bahkan Sule diketahui hanya menyisakan satu unit mobil Toyota Innova sebagai kendaraan yang ia pakai sehari-hari. Menurutnya memiliki koleksi mobil mewahnya menghabiskan uang di dompetnya, karena diperlukan pengeluaran cukup besar untuk mengisi bahan bakar perawatan hingga pajak. Mustang semua saya jual semua. Di rumah tinggal Innova, kalau Innova kan 300 ribu rupiah bisa dua minggu. Pakai Mustang sehari 1,5 juta, tahunnya 40 juta rupiah. Mendingan bikin buat modal, kata Sule. Pada saat program acara andalannya yang dibawakan bersama Andre Taulani, ini talk show harus selesai pada 2020 lalu. Hal itu pun bertepatan dengan pandemi COVID-19 yang memang berimbas pada perekonomian dunia. Lalu setelah pandemi sudah berangsur dapat teratasi, nama Sule terseret dan disebut sebagai pelawak sombong dan baperan. Semenjak ia mendapatkan sebutan dan tuduhan seperti itu, tentu saja mengambat jalan Sule untuk melanjutkan karirnya di industri hiburan. Meski tak terlihat di layar kaca, namun Sule memiliki berbagai bisnis sebagai sumber penghasilan uangnya. Terima kasih telah menonton!